Intro Selamat siang teman-teman Gua sekarang berada di Telaga Warna Deng Oke, kita ikutin terus penjalanan kita semua Let's go Gengs, ketemu lagi dengan gua Johan Alharun Kali ini gua akan ngajak kalian semua mengunjungi Telaga Warna Deng Wonosobo, Jawa Tengah So, sebelum kita lanjut lagi mengeksplor Telaga Warna Yang belum subscribe channel gua silahkan subscribe karena subscribe itu gratis tidak bayar Jangan lupa juga like dan share video gua ke teman-teman kalian oke So, check it out video gua Ini dia kondisi Telaga Warnanya yang lagi kering Cuma tersisa air sedikit Tidak tiket untuk masuk ke Telaga Warna Kita juga Ini perjalanan kita dengan adik gua yang paling cam Menuju ke Telaga Tidak Tidak tiket untuk mengeksplor Gengs, sebagai informasi jalanan yang kita lalui sudah bagus dan rapi Jadi, jangan khawatir walaupun perjalanan membuat kita berkeringat Kiri-kenan Jalan ditumbuhi kohananan bunga-bunga Jadi, perjalanan akan sangat menyenangkan bersama teman-teman kalian Selain obyek wisata Telaga Warna Di sini juga ada Telaga Pemilon Batu tulis dan gua-gua yang patut kita kunjungi Orang kan tuh Telaga Pemilon Terus menyenangkan bersama teman-teman Mantep Ini kalau bapak disini Tengg, abis ini kita akan ekspor gua-guanya ada di sini Ini dia tour guide Kedua kita Setelah Menteri Pariwisata Dari Jakarta Subhanallah Perjalanannya sangat Keren sekali Magu yang kece Kece badai Perjalanan kali ini Kita bersama dengan tim Lingerie Departemen Dari Metro Gandaria City Pokoknya Dekui Backpacker Jalan-jalan Hari ini Menikmati Suasa Nadie Siapa yang ketawamu Batu tulis Dengan Papi Gajah Mada Oke Ini apa siapa ini Raisa Wow Raisa Kalau ini siapa ini Lewat-lewat Ada wanita Yang merupakan Yang merupakan Kau merupakan Oke Kita akan Foto-foto dulu Dengan Tour guide kita Teman-teman Ini yang dinamakan Dengan batu tulis Legenda Batu tulis Oke Dan disini juga Ada patungnya Sumpah Palapa Dari Patih Gajah Mada Subhanallah Assalamualaikum Kita sedang Meng-explore Tempat ini Perjalanan dimulai lagi Menuju Gua yang akan Di depan kita Gua kedua Yaitu Gua Sesumur Yang Kumalasari Ini dia Kita lihat Gua itu Assalamualaikum Kondisi Ini kondisi Gua Sumur Yang Kumalasari Lanjut Ke Tempat Tangan Setiap Situ Masuk Gua Ada Patung Palamas Dan ini Ada Legenda Gua Sumur The Legend Of Weld Selanjutnya Kita ke Yang namanya Telaga Warna Teman-teman semuanya Ini dia Penampakan Oke Masih akan Penampakan Dari objek Kewisata Telaga Warna Yang warna Hijau Halo Dedek Dedek Lucu banget Permisi Oke Subhanallah Ini dia Akhirnya kita bisa Merasa kandang Menikmati Telaga Warna Kita akan Foto Di Spot Sebelah Sana Cuman Sedang Antri Menunggu Session Selanjutnya Kuasa anak Kesibukan kita Lagi berpotor-potor Ya Selanjutnya Terima kasih si selanjutnya pelaga biru sudah down ini dia tangganya seperti ini lanjut ke destinasi selanjutnya kalau ini gua pengantin itu gua senor ya Kak Oke habis ayo kita ke kemana mbak hotlogopengilon sampai belibetnya orang enak sekolah nih Aduh kena-kena ini kena takpomera nih yes ulangan udah tau ayo teman-teman kita menuju ke pelaga pengilon sebelah sana kakar sih keren come on ada mami gua maizyik ayo maizyik lanjut selamat menikmati Assalamualaikum selalu itu warna rambut tinggal itu rambutnya selalu selalu ini telah keluar kalau untuk ceritanya anak rambut gimbal itu sendiri itu adalah kutupan ya kutupan dari panggilan rambut jambat rege-rege bukan rege itu namanya iya maaf salah ya kalau rege itu namanya gimbal kalau ini namanya gengel jadi rambut gimbal itu anak sekitar umur 2-5 tahun itu tiba-tiba panas tiba-tiba panas di opat itu tidak sembuh terus menggembel itu ya nampilnya neblok-neblok kegelahnya nempel-nempel gitu nanti anaknya itu sembuh dengan semangatnya yang bisa di apa permintaannya turutin kawah sekidang baru nanti bisa dibotong kawah itu kalau tidak ada kekuang biasanya akan seperti selamat jadi ceritanya kawah sekidang sendiri kawah sekidang adalah kawah yang masih aktif tapi tidak berbahaya dan kawahnya itu berpindah-pindah jadi dari satu tempat dari satu tempat nanti dia kalau sudah tidak aktif berarti makanya makanya dinamakan kawah sekidang karena karena menutup tempat lain lanjut lanjut ke destinasi selanjutnya kita ke destinasi yang selanjutnya Alhamdulillah telah motor-motor di Pelagawa Warna jangan lupa yang belum subscribe subscribe channel youtube gue like dan share oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati